Di awal dari hobi, seorang pengumpul barang kuno dan antik di Bangunas, Jawa Tengah, kini memiliki usaha jual beli barang-barang kuno dan antik yang memiliki nilai seni. Nah, apa saja nih barang yang masuk kategori antik dan juga memiliki seni, serta bagaimana cara mendapatkan dan juga berapa harganya? Berikut di butang korespondensian Indonesia, Robi Sofwan Amin. Barang-barang seperti jendela zaman dulu, kerabotan rumah tangga seperti furniture, lampu-lampu, gucci, jam, dan beragam benda-benda yang mungkin selama ini dianggap tidak memiliki nilai, dikumpulkan dan dirawat oleh Dhani Arifadi, warga Purwoketoh, Banyumas, Jawa Tengah. Dari kecil kita sudah dikasih lihat sama orang tua, barang-barang yang di rumah gitu kan, terus ke saudara-saudara, lama-lama sedikit-sedikit demi sedikit suka, suka mengapresetkan barang lama ini kok masih bisa dinikmati sampai sekarang. Terus kita berusaha mengumpulin, ini sebelum jualan, sebelum jualan jadi profesi. Berawal dari kegemaran berburu dan mengoleksi barang kuno dan antik, Dhani kini malah hidup dari menjual barang-barang kuno dan antik. Berbagai macam barang yang dikumpulkan, baik dari rumah-rumah tua, bidang, atau pabrik yang sudah lama ini dirawat hingga menjadi menarik, dan bahkan beberapa masih berfungsi. Ya bagi sebagian orang, benda-benda seperti ini lampu lama, terus ini ada dulu yang digunakan untuk menakar minyak tanah, terus benda-benda seperti ini mungkin sudah tidak ada harganya. Tetapi bagi para seniman yang mereka bisa merawat benda-benda seperti ini dan kemudian diolah begitu, ini akan menjadi benda yang memiliki nilai seni. Dan tidak hanya itu, ternyata ada penggemarnya yang mau membeli. Dan tentunya di tengah kondisi pandemi seperti ini, pengumpul barang-barang bekas yang antik ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk Anda berusaha. Robi Sofwan Amin, Banyumas, Jawa Tengah.